Keterangan yang diberikan oleh saudara Edi Dalit, keterangan palsu semua, itu nanti kita serahkan di pihak untuk selesai. Karena dasar dia ini sehingga Jaksa ambil keputusan. Jadi pertama, Tuhan Yesus yang melepaskan saya meluat, ini disesat, ini menjunjuk sesuai fakta tersebut, itu pertama. Yang kedua, saya minta terima kasih kepada Bapak Kejaksi dan suruh ke Jaksa. Karena punya komitmen tinggi untuk berantas korupsi di kota-kota, terutama di Intip. Dan saya, seperti sekolah, saya naik kelas hari ini. Lulus ujian? Lulus ujian, ya. Jadi kalau sekarang anggota DPR di provinsi, di depan anggota DPR RI. Ini karena Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak perlu, saya sudah bersumpah ulang-ulang. Ini tanah ini adalah untuk masyarakat. Dan dari tahun ke tahun ini bagi-bagi oleh wali-wali-wali-wali-wali-wali. Dan bukan aset juga, kami tahu. Jadi ini juga pembelajaran bagi saya. Tapi ketiga, saya punya kuasa hukum yang tangguh. Dipimpin oleh Dr. Yanto Ekon dan Pak Mel, Pak John Rie, Pak Rian Kapitan, ada Pak Benyamin Rafael dari Golkar. Almarhum, Pak Nikson Mesak, kemarin. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Golkar Provinsi NDP. Ibu Sekretaris, Ibu Inca Sayu, sebagai wakil Ketua DPR, sering memberikan motivasi. Tapi artinya nama saya sudah rusak. Tapi masyarakat kota tahu. Ini sebenarnya persoalan, bukan persoalan hukum sebenarnya. Saya kira jaksa tahu semua. Karena sekarang kan dia kasasi, kita ikut kasasi. Nanti di PH saya. Ini bukan persoalan hukum, karena jelas pengertian barang milik daerah. Barang yang dibeli dari beban APBD dan perolehan lain yang sah. Kalau ada beda pendapat di hakim itu aja. Nah ini barang, kapling ini kan 77 hektare, ini ibu kota Kota Kupang di sini. Kalau di sita semua, bubarlah ibu kota Kota Kupang. Kan gitu. Tujuan, nah jaksa tidak ngerti itu. Bayangkan aja, tanah segini luas ini. Nah ribuan orang sudah di atas, terus ada kantor pemerintahan. Nah keterangan yang diberikan oleh saudara Edi Dalit, keterangan palsu semua. Nah itu nanti kita serahkan di PH untuk selesai. Karena dasar dia ini sehingga jaksa ambil keputusan. Keterangan palsu yang dibuat oleh saudara Edi Dali, supaya dia dapat jabatan asistenci. Terima kasih banyak Pak Yonan. Terima kasih sukses selalu. Pak pengecara, bagaimana langkah pengecara? Ada beberapa saksi yang disebut memberi keterangan tidak betul. Keterangan palsu yang dibuat oleh saudara Edi Dali, supaya dia dapat jabatan asistenci. Terima kasih banyak Pak Yonan. Terima kasih sukses selalu. Pak pengecara, bagaimana langkah pengecara? Ada beberapa saksi yang disebut memberi keterangan tidak betul. Keterangan palsu semua. Pertama, kami selaku tim Pernah Satu juga tentu bersepura kepada Tuhan. Sudah memberikan hikmat dan kekuatan kepada dua hakim, majenis hakim, untuk menjatuhkan keputusan sesuai dengan hukum dan paka. Dia menarangkan kepada BPK bahwa ternah ini, sejak tahun 1984, sudah dibagi-bagi oleh korupati pukang kepada masyarakat. Keterangan ini saling bertentangan. Ketika dikonfirmasi ke dalam sidang pengadilan, Januardali mengatakan keterangan yang diberikan di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK itu benar. Itu artinya Januardali juga tidak tahu persis tanah ini barang milik daerah atau bukan barang milik daerah. Keterangan saksi itu dapat dimilai antara lain dari alasan pas si mengetahui peristiwa. Kalau alasannya hanya tahu dari media, alasannya kemudian saling bertentangan apa yang diterangkan di sidang pengadilan, tahap yang disampaikan ke BPK, kemudian dia membenarkan kembali hasil pemeriksaan oleh BPK. Yang dipakai yang di sidang pengadilan, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Ini Pak Jonas minta berjalan keluar menemui para pendukungnya. Terima kasih telah menonton!